Refleksi kinerja pemerintahan Gibran Teguh sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta selama satu tahun kepemimpinan diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2022 di Pendapi Gede Komplek Balai Kota Surakarta. Mengambil tema, satu tahun kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi, acara ini selain dihadiri wali dan wakil wali kota Surakarta, juga dihadiri para penjabat, instansi, lembaga di kota Surakarta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Untuk memeriahkan acara terdapat event-event menarik lainnya, seperti food truck kuliner, pasar takjil, pertunjukan musik, ajang moral, aksi dari komunitas BMX dan skateboard. Tidak hanya menguliti pencapaian Gibran Teguh dalam satu tahun terakhir, melainkan membahas rencana ke depan juga. Selain itu, juga dibuka sesi tanggapan masyarakat yang hadir, tentang satu tahun kemimpinan wali dan wakil wali kota Surakarta tersebut. Kami sangat berharap, saya sampai melintiskan kemimpinan dari jadwal, pertama, sangat buah ya sekali, yang perlu kemimpinan, tapi sebabkan memaksa negara kita itu sangat, sangat sedikit sekali, yang mau pasang. Itu tidak pernah bisa diselesaikan sampai sekarang. Intinya, dari 2009, awalnya lokasi, sampai sekarang, itu ada bermasalah di tempat saya. Putra sulung Presiden Jokowi ini, juga mengakui masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan dalam satu tahun kepemimpinan Gibran, seperti tingkat kemiskinan naik dan pendapatan asli daerah yang menurun. Ini tadi banjir, pemulihan ekonomi kan lebih genjat terus, pengangguran, pengangguran, kan masih jadi PR, terus sekali lagi pengangguran kan bukan cuma di Solo, di sekitar Solo juga lebih banyak. Ya, saya mohon waktu lagi lah, ini saya satu tahun, satu tahun lagi pas pandem, saya mohon doanya. Dan sekali lagi tadi udah saya jelaskan, saya fokus di Solo, di Rampung, di PR, di PR, di PR, di PR, di PR, di sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.